Ondel-ondel dari zaman dulu digunakan untuk ngamen, ngamennya tapi sesuai pakem, pakai alat musik lengkap, ada gong, ada tehian. Di zaman kolonil Belanda diberikan ruang, diberikan tempat untuk berekspresi, berkesenian. Awal komunitas ondel-ondel ini berdiri tidak dapat dibungkiri. Anggota kami itu dulu ngamen, pok. Dan ngamennya itu yang tidak sesuai pakem, masih menggunakan alat musik rekaman. Dan saya juga berinovasi mengarahkan mereka bukan hanya sekedar mengejar dunia saja, akhirat pun juga harus dikejar. Artinya dalam sebulan sekali saya kumpulin mereka, kurang lebih sekitar 25 sanggar, ada mereka bawa istri atau bawa suaminya, ada mereka bawa teman bawa anak, kurang lebih sekitar 30-40 orang, disitu kita ngadain pengajian. Halo Sobat Budaya, selamat datang di Podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Masih bersama saya, Maudie Kusnaidi. Dalam Podcast Budaya ini diharapkan dapat menjadi platform untuk meningkatkan apresiasi serta mempromosikan seni dan budaya terutama di Provinsi DKI Jakarta. Nah sebelum kita mulai ngobrolnya, mengucapkan terima kasih dulu kepada make up dari Ivan Gurawan Kosmetik serta Batik LMW untuk bajunya. Dan kali ini kita masih berada di Gedung Kesenian Jakarta, Jalan Gedung Kesenian Nomor 1 Jakarta Pusat. Ini gedung kesenian yang cukup panjang sejarahnya dan sudah menampung berbagai seniman baik dalam dan luar negeri yang menampilkan karya-karyanya di sini. Pasti sudah pernah dong ke sini, ya kan? Nah Gedung Kesenian ini masih di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di bawah Unit Pengalola Gedung Pertunjukan Seni Budaya. Oke, iya sebelum kita mulai, untuk Sobat Budaya jangan lupa untuk subscribe, share, dan follow YouTube kita. Dan bisa juga follow di akun media sosial at Disput DKI. Nah ya sekarang nih episode yang sekarang bakal seru banget. Karena ini akan ngobrolin salah satu ikonnya Budaya Betawi. Ondel-ondel. Mari kita mengenal lebih jauh Ondel-ondel Betawi yang fenomenal. Wah ada Ondel-ondel yang fenomenal nih emang. Ini juga fenomenal semua nih ya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol, saya mau share info aja bahwa yang namanya Ondel-ondel ini sudah menjadi warisan budaya tak benda milik DKI Jakarta yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan Ondel-ondel sebagai salah satu ikon Budaya Betawi melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 11 tahun 2017. Nah, sekarang nih kita ngobrol sama jagoannya Ondel-ondel. Ada Bang Yogi Ahmad nih. Assalamualaikum Bang Yogi. Bang Yogi ini adalah pelestari Ondel-ondel Betawi yang juga merupakan Ketua Komunitas Ondel-ondel DKI Jakarta atau disingkat Koja. Gitu, oke. Bang, seru banget nih. Ada komunitas Ondel-ondel. Ada berapa banyak di Jakarta? Komunitas Ondel-ondel DKI Jakarta, mungkin kita ceritain sedikit pokok ya. Komunitas itu berdiri kurang lebih udah lima tahun nih umurnya. Udah lima tahun dari tahun 2018. Kita punya awut tak nyebar. Nyebar ada di lima wilayah kota DKI Jakarta. Nah, di Timur Selatan Barat cuma puluh seribu doang yang kagak adik. Susah nih berenangnya. Susah deh, alhamdulillah dari sana kemari ya pokok. Jadi alhamdulillah kita masih dapet terus eksis dalam pelestarian budaya. Hujusnya Ondel-ondel selama lima tahun ini. Ada berapa komunitas? Kalau untuk komunitas kita, komunitas untuk Ondel itu cuma satu. Cuma kita punya anggota kurang lebih sekitar 25 sanggar. Oh, oke, oke. Jadi sanggar-sanggar yang memiliki Ondel-ondel gitu. Sanggar-sanggar yang memiliki Ondel-ondel bernahung di kami di komunitas Ondel-ondel DKI Jakarta. Oke, ini kalau kita mau ngobrol soal pelestarian Ondel-ondel Betawi. Kenapa nih Bang Yogi mau melestarikan Ondel-ondel Betawi? Kan kalau kita ngomong Ondel-ondel siapa sih yang nggak tahu kalau udah ngomong Betawi ikonnya apa Ondel-ondel gitu kan. Orang-orang juga udah pilih tahu gitu. Terus kayaknya kita kalau ke gedung-gedung gitu, kantor-kantor gitu. Pasti kadang-kadang ada tuh simbol-simbol Ondel-ondel. Kok ini masih ada pelestari Ondel-ondel Betawi ini? Emang kenapa nih Bang Yogi coba ceritain deh? Iya. Sebenarnya unik perjalanannya. Sebenarnya saya bukan budayawan. Saya bukan orang budaya yang nggak paham seni dan budaya itu seperti apa gitu. Jadi ini semua berawal ketika dari konten Youtube, saya punya namanya Video Unik Channel, isinya Ondel-ondel. Di situ subscribernya Alhamdulillah udah sekitar 1,4 juta. Di situ isinya tentang Ondel-ondel. Kita rekam aktivitas mereka, penampilan mereka. Kemudian kita datang silaturahmi ke sanggur mereka dan mereka merasa nyaman. Akhirnya terbentuklah itu sebuah wadah yang bernama Komunitas Ondel-ondel DG Jakarta. Nah dari situ yang tadinya kita nggak mengenal, berawal dari media sosial, jadi kenal. Kemudian kita kenal sama pelestarinya, jadi sayang. Kemudian setelah kita sayang sama pelestarinya, kemudian kita ngeliat fenomena yang terjadi tentang Ondel-ondel. Marah yang Ondel-ondel yang mungkin yang sangat memprihatinkan lah kalau kita lihat saat ini. Timbul rasa cinta, jadi dari tak kenal, menjadi sayang, akhirnya timbul rasa cinta dan Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi awalnya itu Youtuber. Youtuber. Ingat kan soal Ondel-Ondel kata. Oh gitu, sekarang akhirnya jadi malah jadi ketua komunitas Ondel-Ondelnya gitu. Jadi percaya sama teman-teman 25 sanggar sebagai ketua mereka. Iya, karena kan udah membuka jalan. Masalah yang penting itu kan juga adalah membuka jalan supaya bisa dilihat oleh banyak orang, ya kan. Mungkin lewat channel Youtube jadi lebih banyak yang tahu. Betul. Kan, kayak tadi sempat kalau masalah fenomena apa yang menyindihkan, emang ada apa? Coba boleh ceritain deh. Sampai ceritanya ya susah, Tope. Iya. Kenapa sih, Bang? Jadi banyak kesempatan, saya selalu, kalau misalnya emang saya diberikan kesempatan kewawancara, pertanyaan itu tidak jauh dari fenomena Ondel-Ondel namen. Oh, iya dong. Dan emang saya akui, sang kita sebagai warga Betawi itu sangat miris melihatnya. Sebagai ketua komunitas Ondel-Ondel, kesel, rasa-kesel, rasa benci itu ada. Kenapa? Karena itu sesuatu ikon, ikon budaya yang seharusnya dipajang dengan indah, dimainkan dengan elegan. Kalau dipakai buat mengamis, buat mengais rejeki ngamen di jalan, keliling ibu kota. Dan terlebih, dia ngamennya itu tidak sesuai pakaian, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang fenomen yang ngamen, ngamen itu sudah ada dari jaman dahulu, Pak. Dari jaman Belandik. Ingat, pakai Ondel. Pak, ya, Ondel. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara sejarah, itu tentang Ondel-Ondel ngamen dari jaman dahulu, itu sumbernya kayaknya aku kenal banget. Abang saya, senior saya, guru saya, ada Bang Yahya Andi Sarput, ada Bang J.J. Risa. Ondel-Ondel dari jaman dulu digunakan untuk ngamen. Ngamennya tapi sesuai pakem, pakai alat musik lengkap, ada gong, ada teh yan. Di jaman kolonil Belanda, diberikan ruang, diberikan tempat untuk berekspresi, berkesenian. Dan itu ngamen yang benar, itu yang disebut pelestari budaya. Tapi saat ini yang kita lihat tuh ngamennya mereka tidak sesuai pakem, Pak. Pakai gerobak dorong. Iya, benar. Fitnya layback aja gitu. Betul, itu Pak. Fitnya bikin mahal. Itu bukan bagian dari budaya. Itu bukan pelestari budaya. Mereka telah merusak budaya. Oke, oke, oke. Gitu. Karena kan sebenarnya dalam sejarah, Ondel-Ondel itu kan sebagai simbol untuk menangkal. Eh gimana coba ceritain dari jasa yang ngomong, dia tanpa senang. Ya, Bang Jogi gimana? Iya, betul Pak. Semua orang kemungkinan besar sepertinya tahu. Kalau Ondel-Ondel dari jaman dulu, itu digunakan untuk tolak mbak. Mbak Wosir, wabak. Ket. Kalau sekarang, tapi kondisinya kan udah beda. Sekarang digunakan hanya untuk sekedar hiburan. Kalau jaman dulu, itu dulunya. Itu saya yakin sebelum Islam masuk. Ini kalau misalnya bicara sejarah ini panjang. Islam masuk itu di 1527. Di Jakarta ketika Rabenu Attaillah yang mungkin sekarang orang kenal dengan Sunan Gunung Jati itu menyerang Jakarta yang pada saat itu dikuasai oleh Portugis dengan kerajaan Pajajaran atau Prabu Siluwangi. Nah, artinya sebelum Islam masuk, itu ajaran yang ada itu kan Hindu. Hindu Ismail. Mereka percaya dengan adanya kekuatan dewa. Nah, Ondel-Ondel itu sudah ada. Saya yakin itu sebelum adanya sebelum di jaman kerajaan Jakarta, yaitu kerajaan Prabu Siluwangi digunakan untuk, ya itu yang tadi Ibu bilang, tolak bala. Karena ajaran yang ada pada saat itu adalah Hindu. Dilemisme, animisme. Percaya dengan kekuatan roh. Percaya dengan kekuatan dewa. Dapat menolak bala. Dapat menangkal wabah penyakit dan lain sebagainya. Tapi ketika Islam masuk, ya itu sudah tidak digunakan untuk itu lagi. Zaman Jakarta, itu sudah digunakan untuk hiburan rakyat. Di 1605, di situ tertuang tulisan pedagang asal Inggris, William Edmund Scott. Dia melihat itu ada iringan kerajaan. Kerajaan Jakarta pada saat itu, di depannya terdapat sebuah boneka besar. Yang disebut pada saat itu, ya mungkin barongan, sampai Ondel-Ondel sampai saat ini. Sudah digunakan untuk perayaan. Ketika di jaman Jakarta. Nah, ya ketika 16-19, Belanda dengan VOC yang masuk, nah kan nanti sudah tidak ada sistem kerajaan. Terus digunakan untuk perayaan. Dan perayaan itu sampai saat ini masih dipakai Ondel-Ondel itu untuk memeriahkan sebuah acara seperti acara sunat. Kawinan, bahkan juga kadang kalau misalnya memang dia punya alat, anaknya ulang tahun, dia ingin diarahkan sama Ondel-Ondel dan perayaan-perayaan lainnya. Jadi, si Ondel-Ondel itu ada beberapa bentukkah seiring dengan fungsinya. Misalnya tadi kan awalnya dia adalah sebagai simbol untuk tolak balap. Makanya mukanya yang satu merah kali ya, serem gitu. Terus untuk perayaan, apakah jadi ganteng gitu. Apakah emang sebenarnya sekarang karena memang sudah bebas atau mungkin lebih dikreasikan, jadi agak ada beda-bedanya nih gitu bentuk Ondel-Ondel-Ondelnya. Gimana coba ngeri? Seiring perkembangan zaman, betul, Ondel-Ondel itu dulu bukan serem. Giginya caling, matanya melotot. Kayak bareng dong. Iya, kayak bareng. Dilihatnya kayak nggak enak-enaknya dah. Anak kecil juga kalau ngelihat pasti takut. Nah, sekarang Ondel-Ondel dibikin cantik. Itu dimulai pada zaman Bang Alisa Dikin. Pertama tahun 1966 sampai 1977, Ondel-Ondel itu sudah digunakan untuk perayaan-perayaan acara pemerintah DRH DKI Jakarta pada saat itu. Tapi dengan kondisi atau syarat itu Ondel-Ondelnya tidak seperti dulu. Yang mukanya serung giginya caling dan lain sebagainya. Dibikin menarik, dibikin indah, dibikin lebih ramah. Dan Alhamdulillah pencetusnya almarhum Bang Alisa Dikin sampai saat ini. Ondel-Ondel menjadi lebih menarik, lebih indah. Itu yang disebut dengan perubahan bentuk. Perubahan bentuk yang tadinya mukanya seram, sekarang mukanya menjadi lebih ramah dilihatnya. Oke, oke. Jadi nggak apa-apa dong ya. Karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta fungsinya dia gitu ya. Betul, Pak. Jadi mengikuti perkembangan zaman selama tidak terlalu jauh melenceng dari pakemnya. Oke. Nah, kalau yang tadi Bang Yogi bilang bahwa sekarang ada 25 sanggar yang tergabung sebagai anggota di komunitas Ondel-Ondel. Nah, ini di si 25 sanggar yang punya Ondel-Ondel ini, mereka biasanya membawakan Ondel-Ondel ini seperti apa? Kalau tadi menyambung dari yang informasi di awal bahwa kalau zaman dulu memang tuh ngamen kalau istilahnya kita mungkin kayak apa ya, konser keliling kali ya gitu ya, pertunjukan keliling gitu misalnya. Ada Ondel-Ondelnya, ada musiknya, dia mangkal di sini nih, nanti orang nyawer, pindah lagi ke Gangwana gitu kali ya, mungkin zaman dulu gitu. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini si 25 komunitas ini apakah masih melakukan pertunjukan-pertunjukan seperti itu? Atau kegiatan yang menggunakan Ondel-Ondel ini apa aja Bang Yogi? Jadi, alhamdulillah kami telah bekerja sama dengan baik dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Jadi, mohon maaf. Awal komunitas Ondel-Ondel ini berdiri, tidak dapat dipungkiri. Anggota kami itu dulu ngamen, dan ngamen itu yang tidak sesuai pakem, masih menggunakan alat musik rekaman. Nah, ketika kita sudah mulai bekerja sama dengan baik, dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, diberikan ruang, diberikan tugas pentas, baik itu pajang atau main dengan alat musik lengkap, Alhamdulillah, anggota kami yang tadinya ngamen tidak sesuai pakem, pakai alat musik rekaman doang. Sekarang, sudah tidak ada yang ngamen, pakai alat musik rekaman. Begitu, mo. Sebab, kita ada hubungan baik dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Nah, tapi, ini tidak dapat dipungkiri. Kalau, anggota kami, itu masih ada yang ngamen, dengan syarat satu. Ngamennya itu yang sesuai pakom, mo. Itu yang pake alat musik lengkap. Ondel-ondelnya sepasang. Ondelnya juga rambunya itu harus banyak. Bajunya juga harus rapi. Tentunya juga mukanya juga harus ganteng, yang tidak berjaling. Sampai saat ini, mohon maaf, anggota kami masih melakukan hal seperti itu. Dan, itu kalau menurut saya pribadi, itu adalah bagian dari pelestarian Buddha. Kembali lagi ke cerita yang tadi. Karena zaman dulu itu ngamen, dan ngamen yang seperti itu. Bagus. Dan dengan mereka tuh ngamen, menggunakan alat musik lengkap, tidak dapat dipungkiri. Kadang mereka ketemu tuh orang di jalan, minta jasa mereka, untuk mengisi acara. Jadi, ke promosi. Jadi, tapi kalau misalnya mereka menggunakan alat musik rekaman, yang udah-udah, menurut keterangan anggota kami, itu nggak ada yang minta tuh. Nggak seru karena dilihat. Jadi, yang dilarang itu bukan nggak boleh ngamen ya. Tapi, pakunnya yang dibenarin gitu. Karena, kondisi kita kalau mau lamen pakai alat musik rekaman, itu sulit, bo. Karena nggak banyak. Sekalipun ada, dia adalah yang benar-benar sanggar. Karena mereka harus ngumpulin 15 orang. Ngumpulin 15 orang, itu sulit. Alat musik mereka juga harus lengkap. Mereka harus bermodal juga untuk alat musik. Ondel-ondel juga harus pasang. Nah, hatinya kan modalnya lebih besar. Dibandingkan dengan alat musik rekaman yang cuma berapa orang tuh. Kadang dua orang, kadang tiga orang. Nggak modal. Pengen untung banyak. Yang itu harus kita bina. Dan, sebenarnya, apakah mereka memang juga orang Betawi? Nggak selalu kali ya? Menurut keterangan para praktisi sejarawan dan budayawan, ini tidak lepas dari kerjaan oknul, bo. Mereka yang menggunakan alat musik rekaman itu. Bukan orang Betawi asli. Pernah ditanya, ternyata ya orang berapa pendatang. Mereka tahu di sini ternyata menghasilkan. Mereka mencoba, dan ternyata memang betul menghasilkan. Tadinya mereka cuma punya satu ondel-ondel dan satu gerbak. Sekarang menjadi sepuluh ondel-ondel, sepuluh gerbak. Udah kayak, apa yang namanya? Agent. Agent ondel-ondel, musik keliling yang cuma pakai alat musik rekaman. Itu kan yang maksudnya disayangkan ya. Karena nggak mengerti pakamnya. Cuma pengen, fulusnya doa. Tudah. Aduh. Itu yang ini ya, dimaksud sama Bang Yogi bahwa sebagai pelestari ondel-ondel itu supaya sesuai dengan pakam dan ya kembalikanlah fitrahnya dia sebagai ikon dari budaya Betawinya. Fitrah atau marwahnya dia? Marwahnya itu bahasanya bener ya. Baru. Oke. Nah, untuk masih-masih ngobrolin soal si ondel-ondel ini. Kalau sampai sejak ini kan sudah lima tahun nih komunitas ondel-ondel. Yang tadi yang prioritas pertamanya adalah memberikan edukasi lah ya kita, istilahnya ya. Kalau emang mau ngamain, ngamainnya yang benar nih, sesuai gitu. Dan ini kan sudah disupport juga oleh dinas kebudayaan. Nah, selain itu, ada nggak nih Bang Yogi bersama teman-teman di komunitas ini usaha-usaha untuk mengembangkan si ondel-ondel ini? Nah, pastinya nomor satu penampilan. Penampilan itu kita dibuat menarik. Yang tadinya nggak pakai anting, kita kasih anting. Tadinya nggak pakai kalung, kita kasih kalung. Bahkan sekarang juga kita kasih nametag. Wah keren. Nametag-nya itu isinya barcode. Barcode itu kalau misalnya orang scan, itu larinya ke Instagram, sanggar yang bersangkutan. Jadi kayak, ini bisa film romo branding-nya gitu. Nah, terus di sisi lain itu kan barcode dua sisi. Di sisi lain itu larinya ke informasi, itu sejarah tentang ondel-ondel. Yang informasi itu lari ke, saya ambil barcode-nya itu link-nya ke YouTube Dinas Buden DKI Jakarta. Itu salah satu bagian pengembangan. Mungkin di luar sana juga banyak yang tadinya botol bekas, dijadikan miniatur ondel-ondel, dikomersilkan, dijual, dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Itu bagian dari perkembangan. Ada ya istilahnya apa? Senimannya atau pembuat? Pembuat. Anggota kami ada. Kemarin juga habis dapat tugas, ngajarin anak-anak SLB di Anjungan TKI Teman ini, kebetulan dapat tugasnya di sana. Dan besok juga dapat tugas lagi di tempat yang sama, ngajarin anak-anak sekolah, bagaimana cara membuat miniatur ondel-ondel dari sebuah botol bekas menjadi cantik, indah, dan bisa dikomersilkan juga. Itu seru juga. Jadi kayak workshop budaya buat anak-anak gitu. Ya sulit kan? Maksudnya tingkat kesulitannya seperti apa sih kalau itu? Mohon maaf kalau misalnya ke Martin itu kan sama anak-anak kita yang sangat luar biasa, anak-anak SLB. Mereka pun bisa. Iya ya. Alhamdulillah keren. Mungkin mereka juga menikmati. Menikmati acara tersebut. Besok apalagi kalau misalnya anak SMP, SMA, sepertinya buat mereka mudah. Yang penting mau. Kan yang penting itu. Nomor satu, ada kemauan untuk belajar, untuk bisa. Apalagi kalau misalnya sampai disurusin, bisa menjadi pengusaha dia. Bikin kayak lomba kreasi on the on-mail gitu. Kalau lomba bikin kita belum, paling kita cuma ngikutin lomba. Ikutin lomba yang tadinya cuma kerangka doang, kerangka doang, kemudian dijadikan lomba, suruh pasang bajunya di lokasi, suruh pasang ragunya di lokasi, kemudian dinilai. Oh gitu. Jadi dia istilahnya dandanin gitu ya. Dari kerangka kosong. Tapi disiapin semua abang-abang. Dari kita. Kita bawa semua, kemudian nanti dilombain di sana, dipakain bajunya, dipakain rambutnya. Kemudian ada kembang kelapenya juga. Kembal kelapenya juga dipasangin sama dia. Ini menarik sekali ya. Tempat budaya perasaan ini menarik gak sih? Kalau aku merasa menarik sekali loh. Kayaknya seru gitu. Terus satu lagi nih Bang, kalau ngomongin soal pakem. Kadang nih, ya info-info saya jaman didinilai Jakarta gitu. Kadang-kadang suka ngeliat onel-onel, tapi kain batiknya bukan kain batik betawi tuh Bang. Suka kejadian kayak gitu ya. Iya. Kadang bang kita tidak membina semua sanggar yang ada di Jakarta. Kita hanya 25 sanggar. Kalau di bawah binaan kita, insya Allah kami arahkan. Tapi kalau yang di luar binaan kita, itu kan bukan yang di luar jangkauan, itu yang belum diarahkan. Ya sebenarnya tugas kita sih bersama gitu. Dengan dinas kebudayaan DKI dan abang-abang yang ada di LKB gitu. Terkait masalah pakem yang batiknya itu seharusnya betik betawi, tapi tidak menggunakan batik betawi gitu. Nanti ke depannya kami akan coba lagi. Kami akan bantu dari komunitas onel-onelagi Jakarta untuk mengarahkan agar menggunakan batik. Batiknya itu batik motif betawi. Siap. Iya benar Bang. Karena kadang-kadang kan gemus ya. Katanya ikon budaya betawi. Lah kok kayaknya songket. Kita bingung tuh. Ada gak tuh Bang hal-hal lain secara di lapangan gitu. Tadi kan tantangannya memang karena belum mencakup semua gitu kan. Jadi ada hal-hal yang belum bisa diarahkan kalau di luar jangkauan. Selain penampilan tadi kan untuk meninovasi pertama penampilan. Hal yang lain apa yang gitu Bang? Inovasi masalah penampilan, masalah itu seperti yang tadi sebilang membuat botol bekas menjadi menggiatan onel-ondel. Kegiatan yang menggiatan onel. Inovasi lain yang sudah saya lakukan sampai saat ini adalah dan Alhamdulillah masih istiqomah. Artinya saya juga sebagai ketua bukan hanya mengarahkan mereka membuka pintu seluas-luasnya, memberikan link jalan pintu rezeki entah dari mana, dari disebut, dari banyak tempat itu, ter-suasta itu. Saya juga berinnovasi mengarahkan mereka bukan hanya sekedar mengejar dunia aja. Akhirat pun juga harus dikejar gitu. Artinya dalam sebulan sekali saya kumpulin mereka. Kurang lebih sekitar 25 sanggar. Kadang mereka bawa istri atau bawa suaminya gitu. Kadang mereka bawa teman, bawa anak. Kurang lebih sekali ngumpul sekitar 30 sampai 40, 40 orang. Di situ kita ngadain pengajian. Pengajiannya itu tentang ilmu fikir. Safinatun aja isinya. Dan setelah itu kadang kita ngadain maulid. Dan juga ya salawat-salawan. Artinya harapan kami, ya jangan zohirnya aja, Pak. Kalau bisa batinnya pun juga harus diisi. Lahir batinnya. Lahir batinnya. Masalahnya juga kan dia turun onel-onel ke ngamain di jalanan. Nggak pakem tuh kan juga mungkin alasan salah satunya ekonomi berhubungannya dengan dunia tuh. Masalah urusannya perut tuh gitu kan. Iya. Mudah-mudahan kalau udah diarahin bisa lebih barukah gitu kan. Nah mbak, kalau dari 25 sanggar ini, ada yang anak muda nggak sih, Bang? Iya. Maksudnya kan kita selalu kalau kita bicara soal pelestarian gitu. Nggak lepas, nggak lepas, nggak jauh dari bagaimana caranya untuk memperkenalkan budaya ini kepada anak-anak muda gitu kan. Di komunitas ini sama anak-anak mudanya nggak ini, Bang? Iya. Jadi kalau untuk ketua sanggarnya, biasanya mereka udah berumat tangga semua. Mereka punya istri, mereka punya anak gitu. Tapi dia punya anggota, itu anak-anak muda tuh. Kadang-kadang masih kuliah, dan juga ada yang masih sekolah. Mereka menyempatkan waktu selesai atau pulang sekolah untuk mengisi kegiatan. Kadang di hari Sabtu minggunya, tidak ada jadwal pajaran mereka bantu mengisi kegiatan. Jadi kalau untuk ketuanya itu sudah berumat tangga, kalau anggotanya itu yang benar-benar anak muda atau masih remaja lah bisa dikatakan. Gue kan emang harus mengarahkan, ya. Jadi nggak apa-apa juga ini ketuanya nih. Si muda juga kan. Si anak-anak. Ya, si muda juga ini. Nah, terus kembali ke urusan YouTube tadi di awal. Nah, dengan sekarang sudah ada pelestarian, sudah ada perhatian dari disbud. Alhamdulillah. Ada bantuan-bantuan juga tadi, kalau nggak salah sempat disampaikan. Banyak banget. Dari Dinas Kebudayaan untuk komunitas anggota ini, gimana sekarang respon dari masih ada nggak di YouTube gitu? Masih nggak untuk diperkenalkan di digital ini? Iya. Jadi di zaman sekarang, di zaman era globalisasi, segala suatunya memang berhubungan dengan handphone, orang segala suatunya biasanya curhatnya ke medsos, kita manfaatin. Kita jangan matik, kita harus terbuka dengan kondisi seperti ini, kita manfaatin sebaik-baiknya media tersebut untuk memperkenalkan, melestarikan, memberikan sebuah edukasi kepada para penonton viewer atau follower terkait tentang budaya. Sebenarnya bukan budaya undel-undel saja, budaya apapun gitu. Dan sebenarnya ini bukan tugas dari komunitas doa, bukan tugas dari pelestarian budaya bertahun seperti empo, bukan tugas dari teman-teman dinas kebudayaan, sebenarnya ini tugas dari semua orang bersama, terlebih khusus orang Betawi. Dan juga yang bukan orang Betawi, tapi tinggal di Betawi kalau bisa juga turut andil deh dalam pelestarian budaya gitu. Gampang banget sebenarnya, kalau bicara medsos tinggal rekam, langsung deh tuh kirim ke medsosnya, bikin kata-kata yang menarik tentang kebudayaan. Begitu udah kelar deh urusan. Itu kan mereka artinya telah melakukan pelestarian budaya secara nggak langsung. Mantap. Oke terakhir nih, Bang Yogi ada harapan apa? Sama mungkin ada rencana apa lagi nih ke depan? Kepada sempat budaya bisa diceritain supaya kita bisa tahu nih, kiri-kiri kita bisa ngambil, ini jadi ngomongnya jadi Betawi juga nih kita ya. Betul. Dan kira-kira kita bisa ngambil ikut bagian dan andil di mana nih, untuk ikut pelestarian on the on bell. Ya. Pertama harapan kepada dinas kebudayaan DKI Jakarta, sebenarnya udah banyak-banyak yang dikasih. Dari segi penampilan, pembinaan. Tahun kemarin keren. 35 sanggar, 35 pasang, nondel-nondel, pil selama bulan Juli dalam kota DKI Jakarta. Di mal, di tempat-tempat keren di satu buah bahkan. Di Ancol gitu. Kemudian di tahun 2023 pun diberikan tugas yang sama untuk diampil di tempat-tempat keren. Artinya, pembinaan dari dinas kebudayaan DKI Jakarta kepada kami sebenarnya sudah maksimal. Kalau harapan mulai ke dinas kebudayaan DKI Jakarta, harapan kami agar sinergitas yang sudah baik ini sudah berjalan. Dari dinas kebudayaan DKI dengan para pelestari budaya bukan yang ondel-ondel doang, tapi dengan budaya yang lainnya, itu dapat menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nah, kemudian harapan. Harapan ini kalau sekarang, tadi untuk dinas kebudayaan DKI Jakarta, sekarang untuk masyarakat. Bapak, Puan. Menonton. Yang nonton. Buat sobat budaya yang nonton tentang pelestarian ondel-ondel, kalau bisa yang tadi sudah saya sebutin, yuk kita bantu pemerintah daerah dalam pelestarian budaya ini. Yuk kita bantu kita nih. Atau saya nih, para pelestari ondel-ondel betawi. Bantu dalam hal apa? Dalam hal pelestarian budaya yang memperkenalkan melalui media sosialnya masing-masing. Kemudian terkait kembali lagi ke yang tadi, ke yang awal. Masalah ondel-ondel ngamen. Sobat budaya pun bisa bantu. Dengan cara bukan menindak, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara menegur. Apabila misalnya emang dia ngeliat ondel-ondel ngamen pakai alat musik rekaman, nasihatin aja. Tegur aja dengan cara harus. Kok ondel-ondelnya ngamennya kok begini? Kenapa nggak pakai alat musik lengkap? Dengan begitu artinya sobat budaya itu udah bantu. Udah bantu ngerapihin nih ondel-ondel yang tadinya emang kita ngeliat sangat miris, menjadi lebih indah lagi. Makasih banyak nih Bang Yogi. Mudah-mudah makanya terus berkobar nih. Jangan berhenti karena yang namanya budaya akan terus bergulir, berjalan sampai entah kapan kepada generasi-generasi yang berikutnya yang nggak berhenti. Makasih banyak ya Bang. Salam ondel-ondelnya semua. Teman-teman di sana semua. Iya kok. Baik. Nah, penelusuhan ondel-ondel Betawi memerlukan kerjasama. Seperti tadi Bang Yogi sudah sampaikan ya. Dengan komunitas-komunitas seni dan budaya. Budayawan, pemerintah, berbagai pihak lainnya kita sebagai masyarakat juga. Sehingga warisan budaya yang berharga ini dapat bertahan dan terus dihargai oleh generasi yang akan datang. Jadi, kepada sobat budaya silahkan ya untuk bisa berkontribusi, mendukung juga kepada ondel-ondel ini ya. Sesuai pakemnya seperti yang sudah dijelaskan. Dan jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share juga YouTube kita dan memberikan masukan di Instagram at Disput TKI. Kita akan ngobrol lagi di podcast budaya berikutnya dan sekarang kita pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Dadah! Sampai jumpa.